Intro Terima kasih. Terima kasih. Saya sekaligus mengintroduksikan dulu lembaga kami, institusi, kita berada di bawah Direkturat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pak. Kalau dulu P2PL yang berada di daerah Pak, isu yang menjadi tupuksi kami adalah kalau kita punya tugas namanya Pak cegah tangkal penyakit di lintas negara, di batas negara. Batas negara itu seperti Pak Khairil sampaikan salah satunya adalah Bandara Pelabuhan ataupun PLBD. Nah adanya kantor kesehatan pelabuhan itu sendiri merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia itu sudah melaksanakan IHR Pak, International Health Regulation yang disetujui oleh WHO Pak pada tahun 2005. Dan bahwa setiap pintu masuk negara itu ada petugas karantinanya. Nah petugas karantinanya ini bertugas untuk memantau potensi-potensi penyakit yang masuk. Istilahnya ya polisi wabah sebenarnya. Selama ini kita pengalaman Pak memang di bandar Aceh itu karena kita kurang lebih, Aceh itu serambi Mekah Pak, kurang lebih 15.000 kalau tahun 2015 banyak sekali tinggi angka umroh Pak. Umroh ya Pak ya. Seperti kita ketahui di Arab Saudi itu banyak sekali kan perkumpulan mass gathering. Kalau ada mass gathering maka resiko transmisi penyakit itu sangat tinggi. Jadi penyakit-penyakit seperti meningitis, MERS coffee, yellow fever, bahkan swine flu dan avian flu itu juga bisa terjadi. Pengalaman tahun 2016 Pak, kita jamaah haji Aceh itu ada yang di karantina di Arab Saudi Pak. Satu orang kurang lebih selama 8 bulan curiganya swine flu. Swine, swine flu. Dan kemudian kalau jamaah yang lain itu kan kembalinya setelah 40 hari. Kalau kita memang kalau itu mungkin bulan 8 itu awal Januari 2017 baru boleh dipulangkan. Nah sebegitu kuatnya sistem karantina mereka Pak. Jadi containing resiko penyakit itu langsung ditangkap. Kalau kita di sini Pak mungkin, mohon maaf ya, banyak teman-teman yang mungkin menafikan peran artinya apa? Teman-teman yang ya apapun itu, siapapun yang, kalau kita kan sering ini berangkat ke luar negeri gitu kan. Kita nggak sadar kalau kita ini beresiko terkena penyakit di luar negeri apapun itu. Nah ketika kembali kemari ya, kita jarang punya kesadaran untuk misalnya Pak. Misalnya kita sudah ngumpul di daerah yang banyak beresiko penyakit. Kita tidak punya kesadaran untuk minimal selama, kalau kita punya gejala Pak misalnya, demam atau apapun. Jarang kita punya kesadaran untuk minimal apa ya, mengkarantina diri sendiri Pak terlebih dahulu. Supaya kita tidak mentransmisikan penyakit ini ke orang lain. Dan artinya di sini saya ingin sampaikan bahwa kesadaran memang masyarakat kita tentang menjaga diri itu kurang. Nah setelah itu Pak itu mungkin out of the topic mungkin. Satu lagi saya ingin nanya mungkin tambahan dari Pak Khairil tadi. Kalau di KKP itu kita ada yang namanya contingency plan. Bahwa memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di kesehatan. Nah kalau kita kan di pintu masuk negara saja di pelabuhan. Nah ketika ada potensi wabak Pak, misalnya ada swine flu. Nah kita itu kan nanti akan siapkan semua sumber daya mulai dari ambulan, ruang isolasi penyakit. Semuanya akan kerjasama dan semua menandatangani Pak. Misalnya menandatangani Pak dari bupatinya Pak, dari wali kotanya juga tanda tangan bahwa ketika ada orang yang dimasukkan ke rumah sakit. Nah itu kan Pak penyakit-penyakit dari luar negeri itu tidak ditanggung BPJS. Coba kawan-kawan lihat itu penyakit luar negeri itu kalau MERS-COFI ataupun itu tidak ditanggung sama BPJS itu. Jadi nanti daerah itu juga tanda tangan. Saya ingin tanyakan di tingkat mungkin di kesehatan hewan Pak, apakah ada mungkin semacam anggaran yang bisa digunakan untuk... Misalnya nih ada orang yang sakit Pak, dia itu sakitnya swine flu loh. Swine flu itu kan, dia flu babi Pak kan misalnya kan. Apakah ada dana yang bisa digunakan nanti untuk men-treat ataupun meng-cover si orang yang memang terkena penyakit itu Pak. Apakah dari situ ada? Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi sekalian sosialisasi sebenarnya, kita kan kadang-kadang kan ada pintu gerbangnya itu, enggak hidup Pak. Jadi saya mau lewat sana enggak bunyi dia gitu. Jadi itu mungkin tidak, kita enggak bisa nyalahkan. Kalau ada penumpang yang mau masuk situ ternyata mesinnya juga enggak hidup. Itu kan sama-sama salah. Jadi tolong itu salah satu hal yang bisa kita carikan. Cuma nanti kalau kita seperti ini ya, harus tahan cemo'oh Pak. Kalau di negeri kita ini. Harus tahan cemo'oh. Karena apapun sesuatu yang baru, itu apalagi kalau bosnya enggak ngerti, Anda yang akan dicemo'ohkan pertama kali. Apa pula ide-nya di pulang-pulang pelatihan ini sudah berubah jauh. Itu nanti bunyinya, apalagi kawan. Jadi kita harus membuktikan kalau yang kita lakukan itu benar, walaupun sekali. Makanya kita di sini dilatih itu menganalisis, supaya decision yang diambil itulah berdasarkan analisa, bukan berdasarkan rasa. Bukan karena kepinginan mau bikin ini saja, enggak. Kita mau bikin ini, ya ini dasarnya. Ya tadi saya, kenapa? Saya mengambil kesimpulan, saya harus masuk sekolah. Masuk anak sekolah. Karena saya enggak punya akses ke situ. Dan ditanya ke kawan dari pendidikan, mereka enggak punya dana. Kita keperluan kita. Akhirnya kita bikin itu. Alhamdulillah, kalau misalnya satu sekolah, dua ribu sekolah satu tahun. Kalau kita kerjakan lima tahun. Itu anak yang kita latih kelas satu itu sudah SMP dia. Jadi tetap kita masuk di SD. Sehingga dia menjadi budaya. Baru kita bisa ngomong yang tadi, setelah dia dewasa nanti, pasti dia sudah ngerti urusan-urusan seperti itu. Karena urusan praktis. Sekarang kan yang diuji kan cuma matematik, Pak. Yang begitu-begituan kan enggak kepakai. Padahal itu yang kita pakai setiap hari. Jadi perlu, makanya itu kan di PAUD itu lebih enak dijadikan cerita dongeng. Cuman pelastihan mendongeng lagi untuk guru PAUD itu perlu. Eh pelastihan mendongeng kan psikologi anak. Mungkin ada enggak yang sudah berani menyampaikan kasus yang kita diskusikan tadi itu ada waktu lima menit lagi. Satu kelompok saja yang berani menyampaikan kasus sama analisis sampai selesai. Sudah. Sudah. Kami dari kelompok ramah akan menyampaikan contoh kasus yang kami ambil terkait dengan flu burung. Jadi untuk kasus flu burung ini instasi terkait yang kita libatkan untuk bekerjasama adalah yang pertama Dinas PKH, Kabupaten, Provinsi, dan Puskeswan. Selanjutnya Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kementerian Kesehatan, Dinas Pendidikan, Universitas, Dinas Lingkungan Hidup, Karantina Balai Veteriner, Kemudian Dinas Pasar, dan Dinas Perizinan. Untuk program kerjasamanya kita melakukan program surveillance, sosialisasi dan pengendalian flu burung. Untuk Dinas PKH akan melakukan KIE atau komunikasi informasi dan edukasi kepada peternak unggas dan cek titer ayam. Sekaligus penyemprotan kandang dan lingkungan. Untuk Puskesmas atau Dinas Kesehatan, juga melakukan KIE kepada masyarakat dan juga pemeriksaan kesehatan pada populasi yang beresiko. Untuk universitas, universitas membantu pada bagian riset, terutama membantu dalam hal surveillance, pengumpulan data untuk menunjang kerja dari dinas-dinas yang sudah bekerja sebelumnya. Terima kasih. Itu dari kelompok ramah. Jadi artinya sudah ketemu tadi satu institusi sudah punya satu program. Ya. Kan satu institusi sudah punya masing-masing program. Program dari lima institusi itu menyatu ke satu titik. Menyelesaikan permasalahan. Itu yang implementation, join program itu dia. Ya itulah yang kolaborasi yang kita tunggu. Bukan dia sama-sama penelitian, tapi arahnya tidak jelas. Bukan menyelesaikan ke arah satu titik. Akhirnya mereka seperti bersaing. Oh saya punya mode Dini, saya punya metode Dini. Tapi untuk dia masing-masing, kita berharap metode yang digunakan itu menuju satu titik sehingga menyelesaikan permasalahan. Ya, tepuk tangan untuk kawan-kawan dari kelompok ramah ya. Selanjutnya kita ambil sisi lain dari kelompok ragam ya. Silahkan untuk tampil. Kalau leader itu di depan. Jadi konektor kalau belakang. Baik, terima kasih. Kami mencoba untuk mengangkat suatu masalah dari segi lingkungan, dari kelompok ragam. Jadi di sini kami mengambil suatu masalah yang terjadi di sebuah desa, di Jawa Timur, di Lakardowo. Itu ada isu yang menarik ketika ada perusahaan limbah B3 yang berdiri atau berada di dekat pemukiman warga. Jadi di dekat desa itu ada berdiri sebuah perusahaan limbah B3. Nah, ternyata setelah berdirinya itu ada sebuah masalah di mana warga mengeluhkan adanya keluhan gangguan kesehatan yaitu penyakit. Dari penyakit kulit dan sebagainya sampai ada keluhan sumber air yang menjadi tercemar. Ladang mereka, jagung dan hasilnya itu menjadi mati di sekitarnya itu. Kemudian itu menjadi latar belakang masalahnya di mana warga sebenarnya tidak diberitahu bahwa itu adalah perusahaan limbah. Jadi sepertinya warga ini merasa dibohongi gitu bahwa perusahaan itu sebelumnya diberitahu adalah perusahaan pembuat batu bata tapi ternyata adalah perusahaan pengolahan limbah. Sehingga warga merasa tertipu dan berunjuk rasa untuk menghentikan atau melakukan penutupan pabrik tersebut. Untuk stakeholder-nya yang harusnya dihubungi itu atau dikerja kerjasama yang jelas adalah di mana di sini peran dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu yang berperan kemudian aparat pemerintah tentunya baik dari pala desa, camat, gabupati dan badan lingkungan hidup. Nah disana yang harus bekerjasama untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dari segi masyarakat sendiri itu mengeluhkan, mengeluhkan suatu kesehatan. Tapi kalau dari mungkin dari pabriknya bilang ini sudah ada izin. Jadi sebenarnya ini harus diketemukan ini, diketemukan untuk dicarikan solusinya. Jadi caranya seperti diundang warganya kemudian pihak dari swastanya pabriknya ditengahi oleh dari pemerintah yang sebagai pengeluarkan kebijakan. Jadi singkat saja. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah habis ya? Pak, maaf. Ada tambahan, Pak? Ya, silahkan. Maaf, Pak. Ya, tadi belum selesai diskusi, Pak. Mungkin yang penting juga disitu kami akan berkoordinasi dengan universitas, Pak. Dan malah ini untuk menilai sejauh mana kualitas air dan tanah di lingkungan itu. Kami juga akan ke PLHD terkait dengan Amdal di wilayah situ. Apakah sudah sesuai dengan pesertanya? Dan tidak kalah penting dengan dinas pertanian, Pak. Karena kan itu berkaitan dengan dampak dari tanaman di situ sejauh mana dan efeknya ke tanah gitu. Artinya kita mau melihat secara lingkungannya gitu. Makanya dibutuhkan dinas pertanian dan PLHD. Terima kasih, Pak. Sebenarnya itu yang betul. Jadi apalagi kalau kita NGO ya, LSM. Nanti akan dikatakan ada kepentingan. Kalau tidak ada basic science yang mendasari kita. Jadi jangan karena like and dislike, kan itu sering yang terjadi. Jadi kita ajak kawan-kawan dari Libertrium, dari universitas. Kita sebagai pimpinan ya kita kan merangkul semua. Tidak harus kita mengambil keputusan-keputusan, diambil tim. Berdasarkan data yang ada. Itu yang harus kita kembangkan. Sekiranya itu. Terima kasih. Terima kasih.